Atas kan udah gagal rumah tangga, gara-gara kita lompat. Coba sekarang kita main dalam gitu loh, main luar kita udah gagal. Bukan Vicky Presetio namanya jika tak lakukan aksi nyeleneh demi cewek. Demi buktikan cintanya kepada Kalina Oktarani, Vicky rela loh menyelam di laut terdalam di Indonesia. Wow, serius? Gak boongan, Vicky menyebut aksinya itu sebagai persembahan cinta untuk calon istrinya. Vicky rela tenggelam. Kira-kira gimana ya reaksi Kalina? Bener gak ya Kalina marah dan gak setuju? Ini namanya persembahan cinta. Nanti aku untuk Kalina, ini first time aku akhirnya nyampein di semua. Mudah-mudahan ini terlaksana ya, kita dengan cuaca, dengan situasi. Jadi persembahan cinta aku nanti di saat aku mau menikah dan akat sama Kalina, sebelumnya aku akan melakukan persembahan cinta nyelem di dasar lautan yang paling terdalam di Indonesia. Kita udah cari adanya di Sulawesi. Aku sebenernya sih gak perlu duga begitu-begitu banget, tapi dianya yang no yaudah. Selebtubers tentunya gak kaget lagi kan dengan aksi nyeran deh Vicky. Sebelum bersama Kalina, Vicky berhasil menjadikan Saskia gotik sebagai wanita paling bahagia di dunia. Kala itu, Vicky melamar Saskia di hotel berbintang. Sayang sehari setelah lamaran, mereka putuskan hubungan. Memakai jurus yang sama ketika merayu cewek, lagi-lagi Vicky beraksi aneh. Saat menikahi Angel Helga, Vicky rela terjun dari helikopter dan memberikan cincin untuk Angel. Kini pernikahan Vicky dan Angel sudah berakhir. Dua, dua, tiga. Atas kan udah gagal rumah tangga, gara-gara kita lompat. Ayo coba sekarang kita main dalem gitu loh, main luar kita udah gagal. Aksi nyerannya Vicky terhadap Kalina gak cuma rela menyelam di laut, tapi juga melakukan pemotretan pre-wedding dengan konsep unik. Ada tiga konsep yang diusung yakni gladiator, Pai Su Chen alias siluman ular putih, dan nuansa islami. Menjadi gladiator adalah yang paling ditunggu-tunggu Vicky. Kira-kira apa sih alasanya? Kalau gladiator kan dia seseorang yang kuat, melindungi, bertarung sampai titik darah terakhir. Dan ini juga filosofi bahwa aku akan bertarung untuk istiqomah diri aku, biar bisa aku menjadi pasangannya terakhir untuk Kalina. Sangat loh bro, karena gladiator itu memang identitas aku. Dia sampai naik gym dulu loh dia tadi. Gym tadi. Sudah. Sudah push up dulu, jadi biar dapet lah gladiatornya. Oke deh Selaptubers, thanks banget ya sudah setia sama kita. Saksikan kisah seru, gokil, dan super kece dari channel kesayangan kalian Selaptube TV. Jangan lupa like, komen, dan share Selaptube TV. Sampai jumpa. 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 Terima kasih telah menonton!